Saya baca-baca di inbox-an, di DM, di apa saja permasalahan dari teman-teman ini waktu kita sudah mendapatkan visa lalu langkah berikutnya apa gitu. Kita sudah dapat visa kan kepingnya menuju ke Amerika. Nah setelah itu gimana sih caranya? Itu permasalahnya ada banyak pertanyaan, satu tentang bagaimana cara beli tiket atau bagaimana tiket itu diperoleh misalkan. Teman-teman Indopili, jumpa lagi dengan saya Cairul. Saya di Times Square ini lama sekali saya gak bikin video tentang tips-tips atau apa ya ketika teman-teman masuk Amerika bagaimana gitu. Ya saya baca-baca di inbox-an, di DM, di apa saja permasalahan dari teman-teman ini waktu kita sudah mendapatkan visa lalu langkah berikutnya apa gitu. Kita sudah dapat visa kan kepingnya menuju ke Amerika. Nah setelah itu gimana sih caranya? Itu permasalahnya ada banyak pertanyaan, satu tentang bagaimana cara beli tiket atau bagaimana tiket itu diperoleh misalkan gitu. Harus PP atau satu saja misalkan berangkat saja. Kemudian permasalahan lagi yaitu tentang booking hotel. Jadi gimana itu untuk booking hotelnya? Dimana tempat-tempatnya, apa website-websitenya atau website-websitenya yang bisa buat booking hotel itu. Nah saya akan memberikan sedikit aja tips ya, singkat aja. Bahwa satu, setiap teman-teman yang sudah mendapatkan visa, kalau ingin berpergian ke Amerika, teman-teman itu harus mempunyai satu tiket berangkat dan tiket pulang untuk pesawat. Jadi gimana itu bisa didapatkan melalui ini, apps misalkan di Traveloka atau di mana saja ya yang menyediakan penjualan tiket secara online. Tiket bisa diperoleh secara kombo atau apa namanya secara kombo itu paket yang pulang dan pergi atau didapatkan secara beda-beda. Misalkan satu beli untuk berangkatnya, kemudian beli lainnya untuk pulangnya. Karena misalkan ada yang pulangnya gak mau pulang, pulang buru-buru ya, dia akan pulang lebih lama lagi misalkan. Itu dia pakai tiket yang berbeda gitu ya. Jadi tiket itu ada dua kategori, misalkan kita beli tiket kombo, yaitu istilahnya paket ya, PP. Ada tiket yang dibeli sendiri-sendiri, kalau dibeli sendiri-sendiri itu keuntungannya satu, misalkan kita berangkat jelas, sudah kepakai. Tapi yang untuk pulangnya kita bisa reschedule atau mungkin kita gak mau pulang awalan gitu, kita bisa merivun. Kita bisa, tiket itu diripan, jadi nanti sebelum beli itu baca ketentuan rifannya dulu, boleh enggaknya. Jadi kita bisa beli tiket yang pertama murah atau yang kedua lebih murah lagi kalau kita mau hapuskan misalkan. Soalnya kita nantinya mungkin biasanya kita punya rencana di sini dua minggu, tapi kita punya keinginan tiba-tiba, wah kok kurang ya dua minggu kita, PP-nya dua bulan karena aku dikasih masa stay-nya itu enam bulan gitu. Wah aku di sini tak pakai tiga bulan atau empat bulan, jadi lama kita pulangnya nanti bisa beli tiket baru lagi gitu. Atau itu nanti diripan dulu. Nah itu bisa, tapi harus bisa tiketnya ya. Cari pesawat yang lebih murah atau lebih terserah, pokoknya mau terjangkau dari ininya. Ada beberapa tips dari beberapa teman-teman itu yang sudah melakukan, misalkan tiket pulangnya atau bikinnya itu beda-beda, yaitu pakai Saudi Airlines itu bagus katanya, rifannya bagus. Kemudian Ana juga bagus, banyak-banyak sekali bisa apa di ini. Terus jangan keburu-buru beli tiket yang murah, tapi kualitasnya nanti bisa merepotkan kita juga. Tertaut sedikit-sedikit, nggak masalah, yang penting bisa aman, bisa enjoy dalam menikmati perjalanannya, nggak ribet-ribet di bandaranya gitu. Kemudian untuk masalah booking hotel, book hotel itu gampang. Kan pasti setiap ada yang datang di bandara, kita masih tanyain. Kalau kamu mau berapa hari tiketnya balik ada, kita tunjukin. Terus bagaimana dengan hotel? Hotel kita harus tunjukkan juga, di mana kamu tinggalnya. Misalkan kita berpergian ke New York, di mana tinggalnya, tunjukin hotel di Times Square atau di mana. Jadi sesuai dengan wilayah kamu kepingin ini. Biasanya kalau turunnya di JFK, hotelnya nggak jauh-jauh dari Manhattan, Brooklyn, dan New York City lah pokoknya. Karena JFK itu adalah miliknya New York City, jadi kota New York ya, bukan state New York. Selain New York ada di Niagara itu jauh misalkan, itu tidak seperti itu. Kemudian booking hotelnya bagaimana? Booking hotelnya itu bisa, ini tidak menipu, ini memang ketentuan dari apps atau dari penyedia jasa booking hotel. Misalkan hotelnya di booking.com atau di hotel.com atau di banyak sekali pokoknya, bahkan Agoda atau Traveloka atau Ticket.com itu menyediakan tentang booking hotel. Itu kita booking aja di wilayah-wilayah daerah New York City. Bookingnya berapa hari? Kalau misalkan kita kepinginnya 10 hari, kalau bookingnya mahal kan, kita kepinginnya mahal, ya nggak apa-apa. Kalau kita kepinginnya, ada aku mau pindah-pindah, booking cuma 1 atau 2 hari. Bayar di tempat. Jadi bayar di tempat. Jadi jangan, jangan apa, booking langsung dibayar penuh gitu. Nggak, pakai bayar, karena itu ada optionnya, di apa itu, pilihan dari, dari, apa, dari booking itu ada. Itu resmi, jadi nggak, nggak nipu. Jadi kita bisa, nanti kalau sudah datang, bayar. Kalau mau kita tempati, kalau kita nggak mau ditempati, di-cancel aja, nggak apa-apa. Cara cancel bisa di tempat atau sebelum berangkat. Misalkan kita masuk dari bandara gitu ya, setelah kita di, misalkan di Cengkareng ya, kita udah nunjukin. Ini aku pergi dengan tiket, tiket dan booking hotelnya semuanya. Kita sambil nunggu pesawat berangkat ke transit atau kemana, misalnya ke Jepangnya gitu. Kita bisa cancel waktu di sana, atau waktu kita ada di Jepang misalkan, kita lagi duduk, transit atau apa, kita bisa buka untuk cancel. Misalkan kalau yang pesan saudara kita di Indonesia ya, mungkin saudara kita bisa ditelepon untuk cancel hotel itu misalkan. Tapi kita sudah punya print-printannya, itu nggak apa-apa. Jadi ini bukan dami, tapi benar gitu, tapi memang opsinya gitu, nggak apa-apa itu. Jadi, loh kenapa kok ininya cuma dua hari, tiga hari, ngomongnya gampang. Ngomongnya, saya nggak, saya akan belum tahu hotelnya itu sebagus apa, dan saya akan pindah-pindah tempatnya juga. Saya nggak, saya nggak, di satu hotel itu, mungkin besok di tempat yang dekat dengan tempat wisata kita. Misalkan, aku hotelnya dekat yang Liberty, ada dekat Brooklyn Bridge gitu. Oke, jadi kita bisa pilih alasannya itu macam-macam gitu. Itu biasanya gampang sekali untuk dijalani ya. Teman-teman itu sudah banyak yang melakukan seperti itu dan bagus, ya memang boleh, dibolehkan gitu. Itu untuk booking hotel. Kemudian, satu lagi, booking hotel itu misalkan kesulitan untuk takut di charge atau apa. Teman-teman bisa bikin kartu debit baru, debit untuk bikin booking hotel. Misalkan, bikin di bank BCA atau apa, diisi 500 ribu atau 200 ribu, yang penting ada isinya dulu. Kita booking pakai kartu itu, itu dapatkan ininya, konfirmasi number-nya. Jadi, di booking itu harus diprint, karena harus ditunjukin nanti kalau datang. Ya, di sini itu bukan berarti, kalau yang datang di sini itu pasti ya ada yang nginep di hotel. Jangan takut untuk orang yang menakut-nakuti. Kamu harus bayar, kamu yang tidak. Semuanya itu hak kalian untuk bisa menikmati liburan Anda di Amerika. Itu ya, mungkin saya ada beberapa lagi tips, tapi tidak untuk saat ini, saya akan berikan next time. Jadi, teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Saya akan pelajari pertanyaan itu, dikumpulkan, saya akan buat video buat teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, teman-teman, yang sudah dapat bisanya, saya ucapkan terima kasih, congratulations buat teman-teman. Bagi yang belum dapat bisa, jangan patah semangat. Harus berusaha perbaiki bagaimana membuat DS, apa mengisi DS dengan baik. Kalau nggak tahu, tanya-tanya di grup Indomili Channel atau di Instagram saya. Kalau saya ada waktu, saya mesti bisa bantu-bantu. Atau tanya pada teman-teman yang sudah berpengalaman, sudah pernah masuk-masuk di sini, silakan. Semuanya bebas, tidak ada keterikatan, tidak ada apa-apa. Jadi, ada yang mau keinginannya jalan-jalan, oke. Ada yang keinginannya mau kerja, tidak apa-apa, silakan. Itu bebas semuanya. Itu adalah hak kalian semuanya. Kita tidak boleh melarang itu. Kalau rezeki kalian begitu, ya tidak apa-apa, gitu. Saya cuma mengingatkan, jangan sampai ketipu. Jangan sampai, karena hidup di Amerika itu sudah susah, ya. Kerja keras, penuh. Pokoknya kerjanya itu super, tenaga, gitu lah. Jadi, jangan sampai kita terbebani lagi. Atau bayar-bayar apa-apa, banyak sekali yang kita tidak mampu. Sebenarnya kita berangkat dari Indonesia mungkin uang bukan dari uang kita sendiri, ya. Dipenjemi oleh saudara, tetangga, atau apa semuanya. Itu beban juga. Kalau di sini buat hambur-hamburan atau bayarin, apa yang tidak jelas-tidak jelas begitu, atau dimanfaatkan orang, nah itu sayang. Berhati-hati. Karena banyak sekali teman-teman kita itu ada yang membantu tulus, juga ada yang memanfaatkan itu untuk kepentingan bisnisnya. Itu banyak sekali. Ya, maka dari itu berhati-hatilah. Tapi tetap semua keputusan ada pada teman-teman sendiri. Jadi, teman-teman nggak usah ini belajar untuk berhati-hati menjadi konsumen yang terbaik. Jadi, customer yang terbaik. Oke, itu aja teman-teman nanti saya lanjutkan. Ada untuk kebanyakan ini ngomongnya. Yang penting kita lanjutkan untuk bikin video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda-beda. Oke, terima kasih banyak. Bye. Oke, teman-teman Indofili. Jangan lupa ya. Subscribe, like, dan share. Buat teman-teman Indofili. Kalau komen yang positif, oke? Pasti oke. Yeah! Bye! Terima kasih.